olah amigos Hai guys Halo saudaraku dan sahabatku dimanapun anda berada welcome back to my channel Garcia bonus family disini sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat anewika wet Oke satu persatu saya akan menunjukkan bahan-bahannya tepung terigu 500 gram kuning telur gula gula sendok gula terserah ya mau suka manis tapi ini yang mereka lihat enggak terok manis garam satu sendok teh dan ini ini kayak manis bubuk cengkeh bubuk dan pola bubuk masing-masing satu sendok teh dan jika anda ingin rotinya lembut Anda bisa memakai perembut roti kalau enggak ada pakai baking powder enggak papa di dalam pembuatan amir kaburit ini orang Amerika itu selalu memakai yang namanya bread softener Anda bisa cari di supermarket kalau enggak enggak apa-apa juga dan ini butter 60 gram yang saya sudah mix dengan susu Kenapa lagi instan seperti ini tampilannya karena ini sudah bekas saya pakai minggu lalu dan bisa untuk mengecek keaktifannya saya beri air air yang sudah sudah dicampur dengan gula halus satu sendok makan dan ini seratusnya ya enak raginya ternyata menguang itu yang sudah berarti aktif dan ini seratusnya campurkan bahan-bahan itu sudah itu sudah itu tambahkan lagi ini kita campurkan ke uten telur ini campurkan yang bubuk tadi pada cenggilan kaya manis nah biar cepat saya pakai tangan aja tangan harus dicuci terlebih dahulu ya kita mulai pelat-pelat ini begini ya emang sih agak segi lengket ya tapi enggak papa enggak pengaruh kalau raginya bagus dia akan tetap ya sesudah kita bulat-belat ini di lengket nggak papa ya kita tutup dengan kling web untuk plastik web selama 45 menit atau nah ini bunda sudah 45 menit ya sekarang kita buka tuh sembangnya dua kali lipat tuh lengket sih but it's okay but it's okay kalau bunda ada timbangan bagus pakai timbangan ya saya punya tapi malas yang belinya cepat ya 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 masukin disini ya tak ada bulu akar pun berguna ini bukan wadah yang sebenarnya ya ini bekas kaleng keju bunda ada kaleng apa aja di rumah pake kaleng bekas ikan kaleng hanya ukuran yang bulat ya jangan lonjong ini kalau ada alat buat nipisnya bagus ya saya nyari disini lagi kosong ya lagi habis jadi bikin begini aja yang penting ketelitian dan keuletan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kalau ada gilingannya yang buat roll yang roll kayu itu bagus ya disini lagi susah nyaringnya kayak gitu kalau di Asia banyak ya mungkin lagi habis kali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini ya kita berisi samo ya atau wijen berserah ya Bunda mau pakai apa aja kalau saya saya pakai wijennya tutup kembali dengan cling wrap atau plastik wrap selama 20 menit ya ini sudah 20 menit ya Bunda ya sekarang kita panggang di atas api 160 derajat celcius atau 325 derajat Fahrenheit dengan waktu 25 sampai 30 menit tergantung oven ya kalau aku 25 itu udah mateng a few minutes later ini bukan gosong ya Bunda tapi emang warnanya begini karena saya kasih pala bubuk kayu manis bubuk dan cenggih bubuk jadi ya kecoklat-coklatan gitu deh Bunda hasilnya begini ini bukan gosong ya ini karena gua pakai kayu manis bubuk pala bubuk dan cenggih bubuk makanya agak kecoklat-coklatan nah kita keluarkan dari wadahnya ya sekarang kita rumuri batang ya panas ya selamat menikmati 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 hmmm so soft but quite good chuk 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 you got the sauce bitch